Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, BAPEBTI, meminta Bursa Berjangka di Indonesia untuk membangkan perdagangan multilateral pada tahun 2021. Pasalnya, total transaksi perdagangan berjangka Bursa Komoditi multilateral dinilai masih jauh dibandingkan dengan transaksi bilateral. BAPEBTI meminta Bursa Berjangka di Indonesia untuk mengembangkan perdagangan multilateral pada tahun 2021. Sejumlah upaya telah disiapkan mulai dari pajak khusus hingga kredit karbon guna mencapai tujuan tersebut. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah menetapkan pajak khusus perdagangan berjangka. Kepala BAPEBTI Siddarta Utama mengatakan pengenaan pajak untuk perdagangan berjangka komoditi akan semakin meningkatkan minat investor di masa mendatang. Kami yakin bahwa ke depan, bahwa pertumbuhan yang lebih tinggi lagi, terutama pada Bursa Berjangka, yaitu multilateral, dapat menjadi lebih tinggi. Dan untuk itu tentunya kita tidak bisa hanya sekedar membuat anggaran, gitu ya Pak ya tadi, anggaran sudah diikat dengan ambisius, tapi perlu diikuti dengan rencana-rencana aksi yang konkret. Jadi di sini kami bahwa BAPEBTI telah menyampaikan paharan kepada Bursa dan juga kepada lembaga kiri, sejumlah rencana aksi yang tujuannya pada akhirnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan di industri perdagangan berjangka. Fokusnya adalah pertama tentunya pada multilateral, bagaimana supaya perdagangan di multilateral ini menjadi menarik secara komersial bagi para pelaku usaha dan juga bagi para talar investor. Kita sudah mempunyai serangkaian renaksi untuk sistem. Kemudian yang kedua adalah juga untuk memastikan bahwa kita pada saat tertentu, tetap menjaga bahwa nasabah dirimu. Sementara Direktur Utama Jakarta Futures Exchange Stefanus Paulus Lumintang mengatakan pihaknya tengah menyiapkan strategi kerjasama dengan Bursa luar negeri untuk meningkatkan volume transaksi multilateral. Selain itu, JFX juga tengah berdiskusi dengan beberapa Bursa Asia. Tentunya pencapaian-pencapaian ini masih jauh lebih biasa sempurna, seperti yang diamaratkan terutama dari arahan dari Bapak Kepala BAPEBTI, bahwa transaksi multilateral dalam hal ini masih punya potensi yang lebih. Sehingga pada tahun 2021 kita telah dilakukan revisi menjadi 11,1 juta log. Untuk akun pencapaian 2021 yang terbaik, transaksi bilateral sebesar 3,1 juta log, dan transaksi multilateral sebesar 3,1 juta log, dan bilateral sebanyak 8 juta log. Kedepannya BAPEBTI juga akan mendorong perdagangan berjangka komoditi untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk BUMN. Perusahaan-perusahaan besar dinilai memiliki potensi untuk melakukan kerjasama perdagangan berjangka dan Bursa juga perlu mendorong upaya tersebut. Felmi Laubela, Yusuf Fajar, Berita 1, Jakarta.